Intro Halo teman-teman kita kembali lagi di temu 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 lawak wadidaw Cukur kuk Yoi Makin lawak wakin aneh openingnya ya Jadi kalo yang tau kenapa uploadnya lama Gara-gara terlalu lama mikirin openingnya bagaimana gitu Gak gitu juga sih Ini saya mau minta masukan ya buat di bagian atas ini Siapa tau ada yang punya ide gitu dijadiin apa gitu ya di atas ini ya Soalnya ini udah sesuai dengan nama-nama perwartek kan Maksudnya kita isi etalese wartek di atas jadi aneh ya Jadi ntar mungkin ada yang punya saran atau masukan bisa langsung tulis di komen Sama kemarin ada juga yang memberi masukan kalo di bawah sini Ini mungkin dijadiin sarang ya bukan sarang juga sih Maksudnya tempat buat si sniffer ya Atau mungkin dijadiin lahan parkiran Cuma parkiran apa di bawah sini? Parkiran kuda gitu atau apa gitu ya Sniffernya kasihan amat di bawah Pakai ditaruh gudang apa ditaruh mana gitu Ya gitu lah nanti mungkin ada yang masukkan lagi Dan nanti kita pikirkan lagi kelanjutan ya Ini juga ada yang ngasih saran buat dijadiin pesawat UFO Ada yang jadiin roket ada yang jadiin apalah gitu Pokoknya ntar kita pikirkan lagi kita tampung desain yang tidak mengganggu si mobcapnya ya Sama ini sekarang mungkin kita fokus Ini kan udah rame banget nih sebelah sini sebelah sana gersang sekali Kosong banget udah kayak Apa namanya perumahan yang ditinggal sama developernya kayak begini nih Kosong gersang gak ada kejelasan arah pembangunannya kemana Kayaknya ini kita pugar dulu ya Biar agak rapi dikitnya bekas kandang Kita kayaknya bikin jalan dulu ya Jadi jalannya ada dulu Buat akses bisa kemana-mana Kalau gak ada jalannya lewat mana gitu ya Daerah sini kayaknya kita akan jadikan tempat untuk memproduksi crimson dan juga warp Buat si jamur-jamurnya itu loh Kita pokoknya intinya bikin fokus ke bahan materialnya dulu Jadi kita akan bikin toko material gak gitu maksudnya Si blok-blok kayak di sebelah sini bambu ya mungkin ya Soalnya kan bisa jadi blok baru gitu Biar ada variasinya meskipun gak tau ntar mau dibangun apa Ya penting bloknya ada dulu Ini kita bikin kayak ada kolam gitu Bukan kolam sih apa sih namanya kayak irigasi gitu ya Biar terlihat agak segar Mungkin ntar kita kasih ikan kali ya Kayak di Jepang tuh got-gotnya ada yang ada ikannya loh Bagus banget Selok kan bisa begitu bersih rapi ya Ini kita hancurin dulu Ganggu aja ini Nah kalo kayak begini kan luas banget ini Lahan gandum Eh ladang gandumnya Ini menandakan kalo masyarakatnya makmur Emang the best ini Kalau sebelumnya akan secuil doang Kayak kurang makanan gitu Guhan pangan untuk musim dingin Sepertinya kurang Ini jangan lupa juga dikasih jalan nih Masih ada jalan buat ntar kita kembangkan lagi tempat itu Untuk jadi apa Pokoknya ada akses jalannya kalo misalnya gak cukup Ntar kita bikin jalur bawah tanah underground Oh iya makasih juga nih ya yang ngasih tau Kalo ternyata si apa namanya Armor trimnya itu bisa diperbanyak dengan menggunakan Diamond ya Jadi cara duplikasinya dengan menggunakan diamond Jadi gak usah dicari satu-satu Mari kita tes Waduh Jadi dua aja butuhnya tujuh diamond ya Mahal juga ini Mana gak bisa di farming diamondnya Coba bisa kita tokerin apa gitu ya Biar dapet diamond Waduh makin-makin juga Kayaknya ntar kita urungkan niat dulu Kita kumpulin diamond dulu yang banyak Baru bisa kita perbanyak armor trimnya Demi ruang rahasia Yang masih belum ada armornya Masih kosong Kita bikin ini dulu deh Ke distrik mulu Mau bikin jalan Coba kita bikin jalan dulu Yang penting ada dulu nih jalannya nih Udah jadi nih ya Si apa namanya jalan ya Kita pokoknya pembangunan merata Semua dapet jalan Jangan salah tinggal masukin listrik aja ini Gak gitu juga sih Yang penting ada akses jalannya Dan kita kayaknya butuh ngumpulin Si niliumnya dulu deh Jadi ntar kita kenetern dulu Baru ntar kita kerjakan di bagian sini Ini sama Makasih juga yang udah ngasih tau Kalau ternyata si telur Apa sih namanya? Sniffernya itu ternyata rare ya Super duper ultra rare ternyata Pantesan saya kira tuh Seenggaknya satu tempat dapet dua gitu Jadi kita dapet satu Katanya lumayan rare ternyata Lanjut ya kita langsung aja ke nether Langsung cus untuk mencari nilium Buat apa namanya Ngefarming si crimson sama si wart Oke lanjut menuju nether Pokoknya kita bikin tuh Tipe yang sama kayak yang berkebel gitu lah pokoknya Yang buat farming bunga itu Yang dye Yang warna Nah itu kan ke kanan dan ke kiri Ke kanan dan ke kiri Sampai pusing tuh mesin Pokoknya intinya itu sama ini Kita belum lanjut-lanjut Coba si project lorong nether ya Gargar panjang banget asli Emang paling enak lewat atas sih Cuman nantilah kita kerjakan satu-satu Kita sekarang fokus ngumpulin bahannya dulu Biar tidak monoton Kayu dan batu aja Jadi ada yang lain gitu blok-bloknya Kan mau gak mau Mesti dikumpulin dulu Nah ini dia niliumnya Kita harvest-harvest dulu Ini dilobangin bukan bikin Buat tambak lele ya Ini bukan buat bikin empeng Karena kita sebenernya mau bikin Septic tank Gak gitu juga sih Jadi buat warga desa disini Ini mepet banget ya Si ininya Wheat farm ya Jadi kayaknya kita gak pake tembok nih Ini kenapa dibikin ke bawah Karena si redstone-nya di bawah gitu Jadi biar seamless Maksudnya sejajar Jadi kita gak bikin bangunannya terlalu tinggi Jadi ditanem aja ke bawah Kayak kompor tanem Kompor tanem kan ditanem gitu ya Kita masukin dulu Biar ada fungsinya ini udah dibikin Tidak dimanfaatkan Nah ini maksudnya tuh Biar langsung dimasukin aja begini Langsung full Dia bekerja masukin sendiri Jadi kita gak usah masukin satu-satu Kalau kan aman ya Meskipun kebagi-bagi sih Ya gak apa-apa juga lah Oke Kita lanjut lagi Nah ini emang temanya bener-bener Apokalips Kemarin kita kayak The Last of Us Atau Far Cry gitu ya Kalau si The Last of Us itu kan Awalnya dari jamur Cordyceps Nah ini gara-gara kita bikin Farm jamur ini Padahal bisa dibikin jamur crispy ya Kurang riset emang si Amerika itu Harusnya kan bisa tuh si jamurnya Dibikin jamur crispy Jadi kayak begini sistem ya Dia bergerak kanan kiri Jadi langsung bisa di Ini kenapa gak bisa dimatiin nih Tadi bisa kenapa sekarang tidak bisa Ini harus pas emang Ritmenya itu harus sesuai dengan Nah gitu Sesuai dengan ketukannya Travis Barker Drumernya Blink Gak gitu juga Oke Tuh kan jadi bisa Apa namanya Selain mengasah ritme kita dalam bermusik Kita juga bisa sekaligus Beternak jamur Bukan beternak apa sih namanya Budi daya jamur Gitu loh ya Tuh kan Inilah dia Asal muasalah virus The Last of Us Cuma ini kenapa gak bisa berhenti Kayaknya harus pas gitu ya Saya juga gak tau nih Mesti mukulnya bagaimana ini Mesti pas rudimentnya itu Mesti kayak rudimentnya Travis Baru dia berhenti Emang makin-makin ini Pinggir-pinggirannya baru Kita kasih pohon-pohonan Jadi biar agak seger gitu Waduh Ini salah nih Ntar kita ganti Karena dia terlalu pendek sekali Jadi Ntar gak ganggu takutnya ya Yang ini juga Jadi selang-seling Yang ini juga kenapa pendek banget nih Kayaknya ada masalah ini Nantilah kita urus yang penting Kita tes-tes dulu Harusnya agak tinggi Nah kayak begini harusnya Yang lain ini sepertinya Kurang ini ya Kurang kalsium kayaknya Gak minum susu kayaknya dia Makan yang gak tumbuh tinggi Biasanya kan gitu Kalau iklan susu ya Ntar kita ganti lah Pokoknya kayak gitu ntar Bentukannya Ini kayak korup gitu ya Kayak korupsi yang di Horizon Zero Dawn Itu kan dia kayak Si robot-robotnya kan korup Nah kayak begini nih Kita dari jamur Jadi korupsi Horizon Zero Dawn Pokoknya macem-macem lah Saya juga bingung ini Temanya apa Ntar disini kita bikin kayak Gerbang gitu Gerbang orang kondangan Nah gitu kan Kenapa jadi ke gerbang Orang kondangan coba Bisa yuk ya Ntar tempatnya kita sewakan Untuk foto-foto prewet Siapa tau yang Ada yang mau prewet disini gitu ya Aneh banget asli emang ini Temanya apa coba Tuh ada gerbangnya Ini kita Kasih ini dulu Biar ntar kayak ada Apa sih namanya Ada tirai-tirainya gitu Yoi Sama ini juga kita tanem Saya juga gak tau dia gunanya buat apa coba Cuma ya Gara-gara ada sekalian aja kita tanem ke atas Eh maksudnya dia akan tumbuhnya ke atas Gitu Terus Bawahnya ini Kita kasih Kayak pager Bukan pager sih Apa sih namanya Kayak pembatas gitu lah ya Cuma tengahnya kosong banget Kasih apa ini ya Terlalu kosong Kita pokoknya coba-coba aja dulu Trial and error Kalau misalnya aneh Baru ntar kita ganti lagi Ini kayaknya kosong banget Ngelos banget gitu tengahnya Terlalu biasa gitu ya Waduh pada tadi pengen jadi tempat prewet Kayaknya kita kasih gini Biar ada agak naik Cuma aneh ya Ya kita trial and error aja deh Pokoknya kita coba dulu Kalau misalnya nanti tidak cocok Baru cari yang lain gitu Yoi Ini dia kayak ini loh Bikin ngejemur Apa sih Rumput laut kering Jangan lupa Kita kasih bond mill dulu Biar terlihat natural Ini tidak ada temboknya kan Udah kayak Rumah-rumah mewah gitu Gak ada Eh gak ada pagernya Gak gitu juga sih Ini kan temanya Corruption Bukan corruption Apa sih Korup kayak yang itu Apa sih namanya Di Horizon Zero Kayak ini Lasovas itu kan Tumbuhnya udah kebunan-bunan Gak jelas gitu kan Soalnya udah hancur Apocalypse Nah cerita ini Apocalypse Bisa juga sebagai Taman hiburan Siapa tau ada yang mau berkunjung Melihat Crimson dan juga Ward Gak usah keneter Jauh-jauh Kesini ada Tinggal bayar tiket Gak gitu juga ya Nah sama atas ini Kita ganti nih Jadi ini kan Maksudnya dibikin farm ini kan Buat ngumpulin bahan ya Ini adalah rumah Contoh Kantor pemasaran Bukan kantor pemasaran Kantor pemasaran mah Buat liat ini ya Maksudnya rumah contoh Gitu lah Kalau kalian ke Perumahan-perumahan Biasanya kan ada tuh Rumah contoh Jadi ngeliat bangunannya Kayak apartemen contoh Gitu lah pokoknya Ini kita langsung Aplikasikan ke atapnya Ini bagus banget sih Sebenernya kayak Pengganti Prismarin kan Jadinya ya Ijo-ijo gitu Ntar kita bisa bikin nih Tema-tema Jepang Tapi kalau diliat-liat Malah kayak Basar malam ini Tinggal dikasih Biang lala Tuh apa gitu Yang buter-buter tuh Waduh Cuman kan ini Kayak contoh gitu Pengaplikasian Kalau Kita kasih tau Kalau si bloknya itu Kalau misalnya Ntar kita mau bikin bangunan Bisa ngeliat gitu Hasilnya bakalan Jadi kayak begini Warnanya Gitu kan Buat contoh aja Meskipun jadi Kayak puasor malam Waduh Ini kita emang Epokalips Makin-makin Hancur ini Nah sama ini Kayaknya ntar Kita bikin gudang Atau apa Kayaknya ini saya pindahin deh Biar banyak gitu Ini kan tadinya Cuman buat ngumpulin Si Bonmilnya Gara-gara Seat-seat yang Udah tidak Digunakan lagi Kayaknya ntar kita Taruh sini aja semuanya Sama ini nih Dua ini Dua karyawan kita Kita apain ini Ya nantilah Kita review sedikit dulu Yoi Ini makin aneh Nah ini jadi Saya ilangin aja Soalnya aneh banget Gitu ada kayak Tanjakannya Mula aneh Tuh kan ada tirai-tirainya Waduh Udah kayak Apa coba Terus ini si mesinnya Ya gitu lah Simple aja Jadi ntar tinggal dimasukin Bonmil dia baru bisa pekerja Tinggal kita tekan aja Si note blocknya Maksudnya di klik sekali Langsung dia berjalan Berjalan sendiri Banyak banget yang minta Kalo si Apa namanya Si sapinya itu Dikasih air Bang kesian banget itu Bener juga ya Soalnya rame banget Asli itu mah Kalo konser ya Harusnya kan Biasanya disiram Disiram air tuh Pake fire hydrant Atau apa Biasanya Kalo konser rame Konser metal gitu Ya gitu lah Kita kasih kolam dulu Biar mereka tidak kepanasan Soalnya udah rame banget Ini ya Kasian juga sih Gak ada airnya Jadi kita kasih air Tapi kayaknya gak cukup satu ya Kita kasih beberapa Biar mereka bisa berendem Soalnya banyak banget Ya nanti siapa tau Kita butuh Ladder ya kita farming Siapa tau gitu ya Cuman kan tujuan kita Tadinya cuman buat itu ya Item frame Kita tinggal ke kartografer aja Ini juga Sekalian kita bikin Waduh rame banget Asli Ini udah kayak konser metal Pokoknya udah nih ya Tuh Si kolam-kolamnya Udah lancar Airnya dari PDM terdekat Gak gitu juga sih Kolamnya udah lengkap Banyak Makanannya juga ada Ini kayaknya sapinya Ntar kita kurangin Populasinya Gara-gara rame banget Asli Tuh kalo doang belanya Adem gitu Kayaknya tidak ada Kerusuhan-kerusuhan Gak tau rusuh apa gak sih Kayaknya damai-damai aja Si sapinya juga Ini mungkin ada yang bertanya juga Kenapa kita bikin Bangunan yang super absurd Begini Ini biar kita Kembali ke akar Gitu Kalo yang main survival-survival Dulu kan Biasanya orang-orang tuh Bikinnya Ya beginilah Kayak Kalian kalo liat di Hermitcraft gitu kan Bangunannya kan Emang aneh-aneh ya Maksudnya satu tema Soalnya saya Kalo ngeliat ini tuh Bosen sebenernya Ini gara-gara kan Kita awal game gitu Awal game Cuman ada batu Dan juga kayu Jadi kita bikinnya kayak gitu Mungkin ntar kita Upgrade-upgrade lagi Mungkin ada yang aneh juga Kan ngeliatnya kan Kenapa tiba-tiba Di atas bangunan Ada kepala sapi Dan kepala kambing Ya ini aja nih Bangunan apa coba Ya yang penting tuh Ada bangunannya aja gitu Nah ini kenapa Kita bikin begini ya Biar Gak monoton aja Sama ini Ada juga yang minta Untuk dihancurin Waduh jangan dong Ini adalah simbol Warga desa Soalnya kan Ceritanya ini kan Desanya kan Mata pencahariannya Adalah menanam gandum Gitu Gak gitu juga sih Ada pasar juga Maksudnya Kebanyakan petani gitu Jadi butuh windmill ini Jangan kita hancurin Pasti kalian yang Komen ngancurin tuh Kalo misalnya Men share duveli Dukungnya Joja Mart Atau kalo Apa namanya Yang Coral Island tuh Powerfish Corporation Pasti yang didukung Gak gitu juga sih Maksudnya Biar keliatan aja gitu kan Maksudnya Cuman Jangan loh Masih kita hancur Itu soalnya bersejarah Untuk warga desa Biar bisa Bersinergi Antara bangunan lama Dan bangunan baru Yoi Maksudnya tuh Tadinya dibikin begini Buat menuhin kolamnya Si kolamnya ini kan Terlalu Rendah gitu ya Maksudnya mau dibikin tinggi Cuman ini kan Gak ini ya Gak full water source ya Jadinya ya Tuh kan ke bawah gitu Ini bagaimana Cara bikin full water source Masa dari bawah kita Tanemin kelp-kelp gitu Tuh kan masih ada Jedak-jedaknya gitu Waduh salah ini Kayaknya strateginya nih Udahlah gini aja ya Jadi ini lebih ringkas Tadinya 4 Kita jadikan 3 Biar ada jedak Buat jalannya Terus keliatannya Rapi aja Kita guang tak ganti Mulu nih Waduh kayak begitu dong Coba Buat apa Coba itu Buat hiasan doang Sekarang kita kasih Koral-koral Ke kolam ini Jangan salah Ini kan absurd banget Coba Ada koral Di kolam air tower ini Soalnya kan kita Ini Back to Basic Kayak dulu Kita slogannya adalah Makin Apa sih Apa sih dulu saya lupa lagi Makin aneh makin pro Yoi Ini OG OG GG Gaming Dari dulu Bikinnya begini Semakin aneh itu ya Baru semakin pro Gak gitu juga sih Makin aneh Ya Biar cocok aja Temanya emang udah aneh banget Ada bangunan Di atasnya ada kepala sapi Dan juga kepala kambing Yang pake Nah kotanya Kamen Rider Kuga Magito Itu aja udah aneh banget Tinggal bambunya Ini kenapa kita bikin Bambu yang banyak Karena kita akan bikin Hutan bambu Seperti yang ada di Jepang Yang ada di Kyoto Gak gitu juga sih Soalnya kan Bisa dijadikan Plankter ya Bambunya ya Nah kita pake Cara yang ini aja Tinggal kita liat Kita aplikasikan Kita tiru Dan kita aplikasikan Gitu maksudnya Soalnya saya males Buat ngeliat tutorial Tutorial lagi Ntar mesti ngeliat lagi Caranya bagaimana Yang itu udah berhasil Tinggal Kita ikuti aja Harusnya Mojang itu Mengupdate Automation gitu Update itu jadi Ada inovasinya Misalnya Jadi mempermudah tugas kita Bikin farm-farm gini Misalnya ada pengumpulan otomatis Atau bikin mesin yang baru Gitu Kayak dulu Redstone update itu Waduh itu kemajuan banget Emang Gara-gara ada ini sih Si Itos Lab Gara-gara dia Bahkan ya semua Langsung berinovasi Ada Mambo Jambu Dan lain-lain gitu Malang update Gucci Emang makin-makin ini Mojang kayak Kurang inovasi Kayak Produser Eh produser Kayak Apa sih namanya Film-film Jaman sekarang gitu loh Atau game-game gitu kan Biasanya kan Cuman ini doang Apa sih namanya Remaster lah Terus remake Gak pernah bikin baru Gara-gara mungkin Dia ngambil sisi nostalgia Kita kenapa jadi Ngomongin film dan game-game ini ya Film-film kan juga gitu Cuman remake-remake doang Oh ini belum dimasukin ya Makanya dia nyangkut ya Jadi ini mesti diisi dulu Baru dia bisa bergerak Inilah dia Nah gara-gara redstone update ini Makanya Itos mengubah Game ini menjadi lebih baik Stock kereta udah aman Jadi tinggal kita langsung Eh kereta apa namanya Minecart Jadi minecart with hopper Harus ada hoppernya Biar bareng-bareng yang ada di atas Yang nyangkut-nyangkut Di blok di atasnya Bisa langsung masuk Ke dalam minecartnya gitu Ini saya pake Warp block ini Gara-gara kesian Saya ngeliatnya kayak Gak berguna gitu Ada yang bilang Bisa bang Dijadein bone meal Tapi kan Masa kita ancurin semua Buat jadi bone meal doang Jadi akhirnya saya pake aja Buat alas rel Biar dia Merasa Termanfaatkan gitu maksudnya Maksudnya Merasa ada manfaatnya Udah dibuat Tidak ada manfaatnya Kesian juga ya Blok-blok gitu ya Ya begitulah Oke Ini tinggal kita masukin Sama ini kayaknya Udah jarang orang Kayak dulu kan Banyak ya Maksudnya yang ke Woodland Mansion Kayaknya sekarang Udah jarang orang ke Woodland Mansion ya Soalnya cuma gitu doang Saya juga bingung Ya begitulah Emang moja Moja ngupdate-nya Makin-makin Sampai jumpa di video selanjutnya Jalannya sementara Jalannya sementara gini aja dulu Yang penting ada Akses jalannya Biar tidak terbengkala Ini juga ntar Masih ini ya Masih prototype Masih beta lah Alpha beta Itu ntar belum jadi Nah ini kan full banget nih ya Ini gara-gara si bambunya Cepet banget asli Kayaknya dengan kecepatan cahaya Ini ya Cepet banget loh peduhnya Saya juga bingung Kayaknya masih ditambah lagi Mesti dijadiin block of bambu Makanya ini kalau pakai Apa namanya Mode create enak nih Langsung masuk ke dalam chest Ini juga belum diganti bawahnya Ini buat maintenance Sebentar belum Diganti lagi Kanan-kirinya Blocknya Nah Ini tadinya kita mau bikin kayak port gitu Ini kan jadi makin sempit ya Sungainya makin lama Makin kecil ini Ini ntar kita lebarin lagi Sungai biar agak gede nih Emang kelihatannya aneh sih Cuman kan kalau dari jauh jadi tau gitu ya Tuh Gara-gara kita pasang Pixel art bambu Jadi kelihatan kalau itu Ternyata bambu farm Orang udah tau Meskipun bentukannya Gak kayak bambu ya Gak kayak sugar Ya bambu lah tuh kan Ya begitulah Ini lagi Ada kepala domba Orang udah tau Kalau disitu adalah tempat domba gitu Ini biar ini aja Gak monoton Kalau ini kan Terlihat monoton ya Gak gitu juga sih Mungkin Gara-gara temanya ya Ini kan kita dari awal Early game Semakin lama Semakin hancur Dan tidak karuan Disini Kayaknya adem ayam Disini apokaliptik Ya gitulah Biar Ada apa ya Maksudnya bangunannya Gak gitu-gitu aja gitu Makanya kita bikin tuh Ini aja ada namanya Coba Medieval Bapak mana ada Begitu bangunan ada Namanya Saya jadi pengen ngasih Drone gitu Di atasnya jadi kayak Drone yang ngangkat Si Pixel Art Coba kelihatannya aneh ya Coba ntar tulis komen Apa kita hancurin aja Si Pixel Art Coba kelihatannya Ya unik aja Jadi kayak Oji-Oji Survival Jaman dulu Begitu Nah ini kan udah Rame banget ya Ada pasar Dan lain-lainnya Nah sekarang ini nih Ini bakalan Kita hidupkan Kembali Tidak gersang-gersang Gini nih Kavling-kavling Yang belum ditempati Yoi kavling-kavling Ntar kita bangun nih Masing-masing Daerah-daerah sini Nah ini kenapa Panjang banget ya Tinggi banget Asli udah kayak Tiang buat panjat pinang Aduh nih Saya bingung nih Yang dua ini Kayaknya Kita harus Lepasin aja ya Biar mereka Mencari jati dirinya Sendiri Ini mohon maaf nih Soalnya bisnis kita Gagal Jadi harus Gulung tikar Jadi anda Berdua silahkan Dipersilahkan Untuk Bebas Terserah Mau ngapain Mau bisnis apa Asal jangan maling aja Tuh kan jadi Lebih hidup Inilah dia Dengan semakin Ngamur Semakin pro Nggak gitu juga sih Ntar satu-satu nih ya Yang kosong-kosong Akan kita bangkitkan Kembali Biar semakin Banyak pengunjungnya Waduh Ini emang Desa Desa wisata Apa bagaimana Ini ceritanya nih Tuh kan Ntar kesana Kita lanjutin lagi Cuman ini dulu nih Ini baru Keliatan hidup Ada kolam-kolamnya Di sebelah sini Di sebelah sini ada Nah ini baru kelihatan Tuh kan Kayak barang-barang Bakalan diangkut Madu-madunya Di sini ada Contoh lebahnya Bisa dilihat dulu Ada lebah Yang Agresif Atau lebah apa gitu Di sebelah sini Ada kayu Yang ntar diangkut Ditaruh situ dulu Ini lagi Buat ngangkut Gandum-gandumnya Ada keretanya Dulu kan ada yang bilang Bikin kereta bang Tapi di sebelah sana sih Bukan di sini Ntar kita bikin pokoknya Di sebelah sini masih kosong Saya bingung yang ini Dijadikan apa ya Jangan dijadikan kandang Maksudnya kayak Ntar tempat buat Nyimpen gandum Kayaknya deh Bisa lewat jalan sini juga Ada jalan pita Sejalan tikus Jangan salah Ini bareng-bareng Yang belum diangkat Soalnya kan kita Produktif desanya tuh Ada Taman bunga Untuk ibu-ibu komplek Yang ada di sini Yang hobi berkebun Yoi Ini ada lagi Belum diangkut-angkutin Barang-barangnya Terus di sebelah sini Nah ini yang penting nih Irigasi Kita air bersih Sumber air bersih Langsung diambil Dipompa Untuk kelangsungan Hidup Masyarakat desanya Jangan salah Ada kerannya di atas sini nih Tinggal dihidupin Kalau musim kemarin Ntar kita masukin dulu Ke toren-toren mungkin ya Toren air Di sini bisa bersantai Kalau sore-sore Abis ngerja kan Bisa gosip-gosip Tadi perasaan ada villager Di sini ya Ini jangan-jangan Kita lepasin dia Masuk sini lagi Kayaknya dia Masih ada jiwa-jiwa Ingin mengurus Desa ini kayaknya Tuh kan Ternyata dilepas Dia langsung mandir Ini tanpa paksaan Langsung urus sapi Yang sebelah sana juga ada satu Kenapa bisa Misah pas gitu ya Ini saya juga gak tau Masuknya lewat mana Coba Abis dilepas Tiba-tiba langsung Kayak Bagi tugas gitu Kamu jaga sapi ya Saya jaga domba gitu Waduh bisa begitu ya Ini gak dimasukin Gak diapain Oh tuh dia tuh Keliatan tuh Coba Tuh kan Nah baru keluar tuh The best loh Sebelasannya udah pixel art ya Cuma disini kayaknya kurang nih Di wallnya nih Coba Kalau ada yang punya ide Di atas tempat wallnya Kita kasih apa Lama-lama kita kayak Hermitcraft Biasanya kan server multiplayer tuh Di shopping districtnya Atau shopping areanya Kayak begini ya Ini ntar kita lebarin lagi Si sungainya Biar ntar kapal Titanic Bisa lewat sini Gak gitu juga sih Di atas sini bisa mantau ntar kan Buat naik turunin bareng Siapa tau Barengnya kelebihan Yang dibawa Sementara gini aja dulu Ntar baru kita Ubah-ubah lagi Kalau misalnya ada yang mau diubah Atau mungkin ada saran apa Dari temen-temen Tulis aja di komentar ya Setidaknya Ini udah kelihatan Seperti desa yang bertumbuh tuh Kan udah rame Rame banget asli Ini dia lagi The last of us Jamurnya dari sini Jangan salah Gak gitu juga sih Tuh Biasa sambil bermain musik Ini tapi dipukul-pukul Gak berhenti-berhenti Ini kayak mas tipas Saya juga bingung Saya cuma ngikutin tutorialnya doang Akhirnya berhenti Oke Setidaknya bisa berhenti Dan bisa berfungsi Oke kayaknya sampai sini dulu Ntar baru kita lanjutin lagi Di episode selanjutnya Kita ramein dulu Sampai desanya hidup Baru kita bikin Kerajaan-kerajaan yang lain Atau yang lain-lain lah Ntar kita lanjutin Terima kasih Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax